Apa jadinya jika asal-usul kart titan ternyata berasal dari sebuah telur? Ya, ini memang terdengar konyol, tapi itulah yang membuat ekspedisi kali ini sangat unik daripada biasanya teman-teman. Baik para generasi ya, di ekspedisi kali ini saya akan melanjutkan kembali rencana kita untuk mencari semua jejak titan shifter di dunia kita. Dan misi kita kali ini adalah mencari keberadaan titan shifter milik Bigfinger, yaitu Kart Titan. Nah sebelum kita mulai penyelidikannya, seperti biasa kita bahas dulu karakteristik dari tubuh Kart Titan ini, supaya lebih memudahkan kita pada saat proses pencariannya. Oke, ini dia teman-teman. Karakteristik yang pertama bisa kalian lihat dari bentuk mulutnya yang sangat panjang. Menurut saya, ini merupakan karakteristik paling menonjol dari Kart Titan. Lalu karakteristik yang kedua adalah, bisa dilihat dari cara Kart Titan ini berjalan. Kebanyakan titan shifter berjalan menggunakan dua kaki, tapi Kart Titan justru berjalan dengan empat kaki seperti halnya hewan. Oke, yang terakhir adalah mengenai ukurannya. Diketahui ukuran tubuh Kart Titan hanya berkisar sekitar empat meteran saja, dan ini lebih rendah satu meter dari jauh titan yang sebelumnya sudah kita bahas. Itu artinya, kandidat titan shifter paling kecil adalah Kart Titan. Nah, itu dia ketiga karakteristik tubuh dari Kart Titan ini. Mudah-mudahan hanya dengan ketiga karakteristik itu, kita bisa menemukan keberadaan Kart Titan di dunia kita. Oke, karena pembahasannya akan sangat panjang sekali, jadi langsung saja, tanpa basa-basi, mari kita mulai ekspedisinya teman-teman. Tapi, sebelum itu, untuk kalian yang baru menemukan channel ini, perkenalkan, kami adalah salah satu organisasi rahasia yang mempunyai misi untuk menuntaskan kasus aneh dan gila yang ada di dunia ini. Dan dengan tangan terbuka, kami ingin merekrut kalian menjadi bagian dari organisasi rahasia kita. Caranya simple, bantu channel ini mencapai 7 miliar subscriber agar organisasi rahasia rudal segera menguasai dunia. Sudah, bagus. Sekarang, misi pertama kalian adalah like video ini dan share ke teman-teman PA kalian. Jika sudah, bagus. Sekarang, kalian sudah resmi menjadi bagian dari organisasi rahasia kita. Congratulations and welcome to the club. Oke, langsung saja kita pecahkan mister ini. Let's go! Di awal penyelidikan, saya berhasil mendapat sejumlah petunjuk tentang keberadaan Kart Titan di dunia kita. Salah satunya adalah petunjuk yang saya dapat dari kasus penyelidupan barang ilegal yang terjadi di daerah Australia pada tahun 2019 yang lalu. Kasus ini menimpa seorang wanita muda bernama Kasselion Mevel. Berumur 28 tahun yang tinggal di daerah pedesaan terpencil di sekitar wilayah Ravesdale, New South Wales, Australia. Nah, yang menarik dari kasus ini adalah ternyata barang ilegal yang diselundupkan oleh wanita ini sebenarnya bukanlah barang ilegal pada umumnya. Seperti obat terlarang, senjata, atau organ tubuh manusia. Melainkan, wanita ini menyelundupkan barang berbentuk makhluk anomali yang perawakannya lumayan mirip dengan karakteristik dari Kart Titan. Oke, agar lebih jelas ini dia video interview yang kami lakukan dengan si pelaku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! walk in the middle of the forest in that forest my friend found a stone that looks like an egg over there in the water over here wait let me see okay hold on hold up let me come back down let me come back down the hill hold on okay okay under here what is this this not this that go in the water let me see if my camera can see what is the egg was very big and heavy not like eggs in general how can you let me take it let me see if i can take it out is it heavy oh it's so cold my fingers are freezing oh oh my god oh it's beautiful whoa the heck is this it's like the moon landed in my hand i would say it's mars look at that maybe it's something from uh spacex it could be something from spacex the heck is this wow then i brought the egg home after a few days the egg hatched a strange creature like a lizard at first i thought the creature was a kind of water lizard but after a few months i noticed the the lizard turned into a scary creature so 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 Terima kasih telah menonton! 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 Nah alasan kenapa saya mencurigai makhluk aneh ini adalah kartitan itu bukan tanpa alasan teman-teman. Bisa kalian lihat sendiri, makhluk ini sudah memenuhi dua syarat karakteristik dari kartitan. Yaitu yang pertama dari bentuk mulutnya yang panjang dan yang kedua ia terlihat bergerak dengan empat kaki. Lihat, mirip sekali bukan? Hanya tinggal satu karakteristik lagi, yaitu ukurannya saja yang belum kita ketahui. Apakah makhluk ini akan mencapai ukuran 4 meter pada saat dewasa nanti seperti halnya kartitan? Hmm, saya juga tidak tahu teman-teman. Oleh karena itu, saat ini, makhluk yang mirip dengan kartitan itu sedang kami amankan dan kami teliti di salah satu cabang tempat markas organisasi rudal yang berada di Kepulauan Kaledonia Baru. Ini dia teman-teman. Pulau ini khusus tempat bagi para saintis dan para ilmuwan organisasi rudal berada. Semoga makhluk itu bisa aman berada di markas ini. Nah, jadi tugas kita sekarang adalah menyelidiki tentang asal-usul makhluk yang mirip dengan kartitan ini. Kenapa bisa makhluk ini mirip sekali dengan wujud kartitan? Dan kenapa ia berasal dari dalam telur? Ini sangat-sangat mind-blowing sekali. Oke, ayo kita selidiki lebih jauh teman-teman. Nah, setelah saya selidiki, ternyata sampai saat ini pun bahkan para ilmuwan terbaik dari organisasi rudal juga belum tahu secara pasti penyebab kartitan terlahir dari dalam telur. Sial, ini sangat membingungkan sekali. Apa kalian tahu kenapa kartitan terlahir dari dalam telur? Hmm, silahkan. Silahkan berteori liar di bawah teman-teman. Nah, tapi saya punya satu teori yang cukup masuk akal yang bisa menjawab tentang bagaimana bisa kartitan terlahir dari dalam telur. Teori ini berasal dari abad pertengahan yaitu sekitar abad ke-16 yang dipopulerkan dalam ilmu alkimia oleh para alkemis pada saat itu. Apa itu ilmu alkimia? Hmm, jika bersumber dari Wikipedia, alkimia adalah suatu ilmu yang bertujuan untuk menggabungkan berbagai macam unsur seperti kimia, fisika, astrologi, seni, semiotika, metalurgi, kedokteran, mistisme, dan agama. Kalian masih bingung? Oke, biar saya persingkat. Sederhananya, ilmu alkimia adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang cara kerja kehidupan itu sendiri. Jadi tidak heran, di dalam ilmu alkimia terdapat berbagai macam teknik yang sangat-sangat ajaib. Seperti teknik yang bisa mengubah zat di dalam timah biasa menjadi emas, atau membuat obat yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Bahkan, yang paling keren adalah membuat ramuan keabadian yang sering disebut dengan eksilir. Lalu, apa hubungannya ilmu alkimia dengan kasus kartitan ini? Nah, ternyata, di dalam ilmu alkimia juga terdapat sebuah teknik yang konon katanya bisa membuat makhluk hidup buatan. Teknik itu sering disebut dengan teknik homunculus. Nah, saya tidak akan menjelaskan panjang lebar tentang apa itu teknik homunculus, karena memang ini sangat rumit untuk saya jelaskan, apalagi sampai dipelajari. Jadi, lebih baik saya langsung contohkan saja tentang apa sebenarnya teknik homunculus ini. Kalian bisa simak pada video berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Jadi bagaimana menurut kalian Silahkan komentar di bawah teman-teman Dan mungkin itu saja ekspedisi kita kali ini Saya agen kosong 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 Yang paling ahli diantara para ahli pamit undur diri Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton